Setelah menangkupi CMT video Australia beberapa bulan lalu, kemudian merilis lagu Wild Side, apalagi kira-kira proyek yang ada di kepala Mr. Headbox tahun ini. Dan saya juga sebenarnya masih penasaran sekali dengan wajah dari Mr. Headbox. Ini yang suaranya sudah sangat menggugah hati saya dan Sianas. Iya, suaranya mendayu-dayu. Tapi gak apa-apa, kita respect the anonymity. Dan kita akan langsung berbancang dengan Mr. Headbox. Hi, how are you? I'm good. You're good. Tapi dari pesawat, gak begini? Maksudnya boleh gak pakai kayak gini? Oh, enggak. Of course not. Orang-orang bakalan bilang aku gila. Kalau dia pakai Headbox begini ya? Hey, Mr. Headbox. Aku tuh penasaran sama Sianas. Kalau misalnya kamu perform di dalam box gini, rasanya gimana ya? Karena kalau misalnya kita tutup mata satu aja, kita langsung disorientasi. Tapi kalau misalnya kamu gimana? How do you feel? Sebenarnya panas sih, panas. Terus penglihatan juga susah. Sekarang cuma bisa lihat satu meter ke depan, kan? Gitu. Oke. Jadi susah. Jadi susah. Agak terbatas ya? Iya, terbatas banget. Baiklah. Tapi ada yang suka mirip-miripin sama marshmallow sebenarnya? Banyak banget sih. Berbeda ini, s'mores atau apa gitu? Inspirasi kamu tuh sebenarnya siapa kalau bukan marshmallow? Jadi bukan marshmallow. Banyak sih yang bilang. Tapi sebenarnya inspirasi utama itu dari Sia. Tahu gak yang di video klip Party Walk Hunt? Ini sebenarnya The Shuffle Box Man. You know? Yang itu. Oke. Jadi kamu lebih ke Sia, bukan ke marshmallow ya? Tapi Sia dulu buka baju. Eh, buka baju. Buka mukanya loh. Tahu gak kalau pikiran kayak gitu? Iya, dulu. Iya, dulu. Dulu kan? Dulu banget ya. Sama Zero Seven dan semuanya gitu. Tapi makanya ini salah satu yang paling unik dari Mr. Headbox. Karena dipakai kemana-mana ya kotaknya ini. Nah pasti banyak yang penasaran kan seperti apa Mr. Headbox tanpa boxnya. Kita akan langsung lihat. Emang ada fotonya? Ada dong. Jedar. Ketauan gak? Pasti lebih nerves kalau dilihatin orang kan. Ini membantu banget. Jadi kamu ini introvert sama seperti aku dan Shana sebetulnya. Ambivert gitu. Tapi ternyata ada hal yang menarik loh dari Mr. Headbox ini. Dia itu barusan cerita juga. Dia itu menggunakan bullying dari teman-temannya sebagai kekuatannya dia. Bener gak? Kamu boleh cerita sedikit gak? Jadi dari kecil itu sempat dibully gitu ya. Iya. Terus lebih banyak habisin aku di rumah. Iya. Jadi kayak mengeksplore diri sendiri lewat kayak media kayak Youtube, dan TV. Dan yaudah nyalurin hobi di rumah sendiri, di kamar ya cover-cover gitu.